Halo co-friends, untuk menjawab soal ini kita perlu ketahui konsep dari limit untuk X mendekati tahinga. Gimana? Untuk limit X mendekati tahinga dari A1 x x m ditambah A2 x x m-1 ditambah terik titik, kemudian dibagi dengan B1 x x n tambah B2 x x n-1 ditambah terik titik atau ditambah seterusnya, ini nilainya akan sama dengan P, di mana untuk nilai P, nilai P akan sama dengan tahinga jika m lebih besar dari n, kemudian nilai P akan sama dengan A1 x B1 jika m sama dengan n, kemudian nilai P akan sama dengan 0 jika m kurang dari n. Maka di sini untuk mencari nilai P kita cukup melihat pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebutnya. Kemudian di sini kita punya limit X mendekati tahinga dari akar X per akar X ditambah akar X kemudian ditambah dengan akar X. Di sini kita bisa lihat bahwa ini bentuknya akan menjadi sama dengan limit X mendekati tahinga dari akar X per akar X ditambah titik-titik. Di sini kita cukup melihat pembilang dan penyebut yang memiliki pangkat yang tertinggi. Di sini pembilangnya kita punya akar X, kemudian di penyebutnya kita punya akar X, kemudian di sini akar X ditambah akar X di sebelah kanannya tidak perlu kita hitung. Kita cukup melihat yang pangkatnya tertinggi saja. Perhatikan di sini ada akar X dan juga akar X, ini nilai pangkatnya sama, yakni pangkat setengah. Maka di sini, karena pangkatnya sama, akan berlaku nilai P sama dengan A1 per B1 jika M sama dengan N. Maka kita hanya perlu lihat koefisien yang menempel pada pangkat tertingginya, yakni nilainya akan sama dengan 1. Berarti 1 akar X per 1 akar X. Maka di sini kita akan punya nilainya akan sama dengan 1. Ini adalah opsi jawaban yang B. Terima kasih. Sampai bertemu di soal selanjutnya. Terima kasih.